Intro Ma, pulih dong ma, jangan makanan nastar mulu Udah enggak, 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 enggak Bang, enggak, 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 enggak Enggak, 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 enggak Makanya kenapa kau makan nastar? Kalau emak kebanyakan makan nastar, entar emak kaga nafsu makan, malah perut emak bisa sakit Bener juga ya Neng? Iya Kalau gitu gue makan nasi aja Nah gitu kek dari tadi Ambilin lagi nasinya Iya sekarang Kagak nungguin bang juri pulang gitu mak? Gak usah, paling dia udah jajan di jalanan Atau itu aja deh Ma ke rumah Haji Nasir dulu lebaran Yee kan kemarin udah lebaran mah dia gimana sih lu? Iya sih ya udah tau Cuman kan ini istilahnya masih suasana lebaran gitu ma Hatinya si Pak Haji Nasir pasti lagi adem, lagi enak Kalau ma yang minta pasti dia ngasih Ngasih apaan? Ngasih utang beras Lu bilang kek dari tadi kau gak punya beras Ya udah deh Mak Sambil nungguin bang juri pulang bawa duit Mak, Mak makan Nasir lagi? Mak makan Nasir lagi? Sambil nungguin bang juri pulang bawa duit Sambil nungguin bang juri pulang bawa duit Sambil nungguin bang juri pulang bawa duit Iya pok Mau ngapain dong du? Gini lho Mak Gini lho kaca di sini Jauh-jauh Emang kaca lu udah pecah semuanya? Pengen ngasih makanan, Mak Mau gak? Ya namanya dikasih sih, Mak pasti mau Gak mau ya kan Mak Mak makan gue banyak dun Emang akhirnya gue orang susah Cuma gak mau ya? Gue gak bilang begitu Gue cuma mau ngasih tau lu Kalau gue punya makanan Banyak Mak jadi gak nyicipin makanan aku? Boleh aja kalau lu mau tau pendapat gue tentang makanan lu Sebentar ya Mak Sebentar ya Mak Aku ambil dulu ya Mak Kalau emang mau nyimpen makanan banyak di lemari Bagi kek oneng dikit aja Perut oneng kembung nih Makan asar sama kacang terus Enggak gak punya makanan ape-ape Barusan aku sama pohidun begitu Eh Neng Biar kata kita susah Jangan sampe orang tau kalau kita butuh Apalagi Noah masih ganjen tuh Iya 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 Oneng ngerti Gitu Jangan sampe orang lain tau kita butuh Yeh Assalamualaikum 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 Ini makanan yang lu bilang gue suruh nyobain Eh iya Mak Mak Sebelum aku bawain Aku pengen nanya dulu Mak Juga mau dodo Mak Dodo Mak Kita kagak butuh dodo Mak Kita kagak butuh dodo Mak Kagak butuh kan Iya kan Hmm Hmm Yowes kalo gitu Eh Saya bawain makanan yang lain aja ya Iya iya deh Ya maksud mah gitu kan Jangan sampe orang tau kita butuh Mas Iya tapi kalo dodo Gue paling doyan Kenapa lu tolak Oh Oneng lupa Emah kan pernah cerita Dulu aja lagi pacaran Emah sering dikirimin dodo ya Waktu itu katanya Jaman dodo-lisasi Iya kan Iya Tapi kenapa lu tolak Itu kan makanan gue yang paling gue senengin Dodol Iya 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 Gak oneng tolak lagi ya Iya Kamu kemana Kamu kemana Kamu kemana mak Kamu kemana Saya nih Menurut gue mulus nih Dari paduk nih Kebanyakan makan nastar nih Ya Prajuritku rawa Eh Gue dengar lu gak Jadi pulang ke Jawa Ah Gak jadi Kenapa sih Setelah saya hitung-hitung Gak bisa tuh Bawa uang sedikit Won Ini lu dengar nih Ya Lu Minta maaf sama orang tua Ketemu sama orang tua Itu keharusan won Orang tua gak ngarepin duit lu Yang penting kehadiran lu di Jawa Tuh paham Iya paham Ngomong-ngomong Situ udah sungkem ke orang tua situ belum Ya belum Orang tua situ kan gak di Jawa Gak jauh Cuma di Bekasi Iya Tapi won Kalau dihitung-hitung Duitnya gede juga Gue ke Bekasi Cuma naik bis dua kali Maling berapa sih? Kalau soal naik bisnya gak jadi masalah won Tapi kan gue Aku udah ngasih duit Ke keponakan gue Lu tau sendiri anak kecil Kalau sekarang gak mau Dikasih seribuan Paling kecil gue Ceng Ponakan itu banyak juga kayak saya Ya ponakan gue sih gak ada Tetangga gue yang banyak won Tapi won Yang paling patah nih Kalau gue sama oneng Nengokinnya gue ke Bekasi Mertua gue Ikut-ikutan Ya Apa salahnya sih ngajak emang ke Bekasi Mertua gue bukan ke Bekasi won Dia minta ongkos Buat pulang ke Palimandang Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini loh mak Aku bawa makanannya Dicobain dong Mau nyobain gak mak? Kita baru habis makan Masih kenyang lagi Oneng perutnya masih kenyang pok Duh Lu kan udah ngantar makanan Ngapain lu masih mundar mandir aja disini? Duh Duh Selain belok makanan Aku sengaja mundar mandir di depan emak Biar emak tau Ini baju baruku Udah tiga kali ganti loh mak aku Gimana mak? Bagus gak mak? Bagus Bagus ya mak ya? Bagus sih baru bajunya Tapi isinya rongsokan Selain yang ini dan yang dua tadi mak Aku masih punya dua lagi Untuk lebaran tahun ini Aku ngejahitin lima setel Kalau emak ngejahitin berapa setel mak? Gua juga banyak ngejahit Tapi Takut lo ngiri Jadi gua kagak Gua pamerin Kayak lo Jadi selain emak ngejahit satu baju baru di pos sama Buat lebaran ini Emak juga ada yang ngasih baju baru Kok kagak ngomong ngomong sih sama Oneng? Liat tuh emak Sekarang lagi di dry clean Eh Dia bawa apa nih? Bukan nasar kan? Bukan Bukan dodol juga Kacang goreng Assalamualaikum Waalaikumsalam Sini sini bawa apaan lo? Ini sirup buat Poneng Makasih ya Ya Sirup doang ya? Iya Nggak ada yang lain apa? Emangnya Poneng udah punya sirup Belong sih Tapi Tapi Ini bener buat gue Iya Jadi kalo gua kasihin ke orang lain Lo gak marah kan? Amin sih Tapi Nur ngasihnya udah ikhlas kok Oh yaudah Makasih lo mau pengertian Nur Soalnya ini sirup Gua mau kasihin Haji Nasir Buat tuker sama beras Ih kok Ih katanya lu ikhlas ngasih gue Gimana gue dong? Pak Ini sirup sebenernya dari Haji Nasir Buat ibunya Nur Jajajaja Udah gak ada yang ngetinggalan lagi? Gak ada bang Gak mana nanti? Jalan tol bang Jalan tol? Siti jangan ngeledek Bajai mana yang bisa lewat jalan tol Tidak lewat di atas tempatan tol bang Terus kalau gak lewat situ Ngapain ngajakin kesona? Kita mau tinggal di bawah tempatan tol bang Kok gak bilang Kalau mumpul lagi butuh beras Gua kan malu Nur Coba kalau mumpul cerita Nur kan bisa bantu Soalnya Nur punya saudara yang punya agen beras Bener Diambilin sana cepetan Bisa aja sih po Tapi Nur minta ongkos ya po Buat pulang Ya lu Timbang ke rumah lu aja kan deket Masa mesti gua ongkosin segala Gak asur po Pulang ke kampung Soalnya saudara Nur yang punya agen beras itu tinggalnya di kampung Kampung lu dimana? Cianjur Ini kalau gua punya duit buat ngongkosin lu ke Cianjur Ngapain gua kasihin ke lu? Ini mendingan buat ongkos gua sama bang juri ke Bekasi Empu mau ngambil beras ya ke Bekasi? Nih ngambil duit Ke Bekasi mau lebaran ke ibunya bang juri Jadi sampai gini hari Empu belum ke rumahnya ibunya bang juri Gimana mau ke sana? Gua kagak punya ongkos Udah gua jadi stres mikirinnya Kayaknya ibunya bang juri ngerti deh po Soalnya empu gak punya ongkos Untuk jalan ke sana Iya gua juga tau Kalo nya ibah sih orangnya pasti ngerti Cuman masalahnya Kalo gua sama bang juri kagak buru-buru ke sana Ntar dia yang datang ke sini duluan Nah entuh yang bikin gua tertekan Nur Ini nanggep gua anak kecil mulu Masa sih po? Assalamualaikum Waalaikum 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 Masa sih situ mau tinggal di kolong jembatan? Ini kota Jakarta, kota tertib Iya bang Nih dengerin nih ya Emang banyak nih abis lebaran Orang dari kampung dateng ke Jakarta Cuman mau ngadu nasib doang Iya bang Cuman sih itu bagaimana mau ngadu nasib Kalo modal tikra member doang Iya bang Iya bang Iya bang Ini nih Yang nama-namain pengangguran di Jakarta Gak tau mau ngapain Ujung-ujungnya jadi pengemis Emang kita mau pengemis bang Astagfirullahaladzim Emang situ kagak malu Makanya Jakarta jadi tambah ruwet nih Tiap tahun gara-gara situ Oh Yaudah bu Turun 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 Iya pak Turun turun Kenapa nih pak Loh Loh Gue gak jadi naik Abang perasaan Gak mau kalo kita jadi penumpangnya Enggak gak Maaf ya Saya cuman nasihatin doang Iya masuk lagi Si orang Jakarta Ngomongnya emang begitu Yang kesunggung ya Ya Naik bang ya Iya iya Nyak Maafin oneng ya Oneng sama bang juri belum sempet Lebaran ke rumahnya Nyak Ya gak ape-ape Neng Nyak dateng kesini juga kan sama aja Iya Tapi sebenernya sih Pantesnya sih Anak sama mantu yang dateng ke rumah Orang tue Iya enggak Maafin Iya Iya Nur Iya pak oneng Kita semua iya nya ya Nungguin pak oneng sama bang juri Tapi ditungguin kagak dateng dateng Siapa nya bilang Pasti maknya pak oneng yang kagak ngasih Enggak 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 Iya kan Nur Iya nye Bukan begitu maksudnya Soalnya sekarang bang juri lagi sibuk Lagi banyak borongan nya Maklum aja nya lagi banyak itulah Abis lebaran Bagus Kalau begitu Iya iya bud Itu Iya nya Malahan borongan nya sampe keci anjur Hanya ketika gak sempet ke Bekasi Naik baju bisa keci anjur Iya 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 nya Iya lupa kenalin Nermalanya Oh iya iya Nermala Nah oneng manggil dia Nur Oh Temen oneng nya Pinter Anak kuliahan Banyak oneng sering ngobrol sama dia Supaya ketularan pintar dikit Bagus deh Oneng berteman sama orang pintar Biar jadi pintar Iya bener Tapi Nur Asal jangan Nur aja ketularan si oneng Jadi itu lalit Eh ngomong ngomong Nih kenalin ini adiknya si juri Namanya Jubaedah Kalau dipanggil Juju Kok bisa gitu ya nya Iya Soalnya kata bang juri Bang juri cerita sama gue Dia nih lagi kecil Ngomongnya cuman bisa Cici 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 Bang Emang di Jakarta Nyari kerjaan susah ya bang ya Iya Gak gampang Tapi saya yakin Kalau disitu berusaha Rajin Pasti dapet Kita harus nyari kerja pak disini Iya bu Daripada kita ngemis Mendingan kita nyari kerjaan Nah betul tuh Jangan ngemis Gak bagus Eee Iya deh bang Kalau begitu besok Saya mau nyari kerjaan nih bang Emang kealian situ apaan sih Nyangkul bang Kok bernuti bang Kita gak boleh naik ya bang ya Maaf mas ya Disini gak ada yang bisa dicangkul Mendingan situ balik aja deh Ke kampung Daripada ngerusak aspal Lagian mas Daripada situ Tidur di kolong jembatan Mendingan enak tidur di kampung Ya jangan boro-boro Bisa tidur di kampung bang Kita gak bisa tidur bang Emang kenapa ya Rumah kita Kebanjiran Hancur Kena tanah longsor Gara-gara banjir bandang kemarin bang Ngomong dong dari tadi Kalau situ pengungsi Jangan cuman ini Neng Kita ini pergi ke kamar yang mana Nyak mau istirahat ya Iya Nyak sama Cubaida mau nginap Ya udah deh Kalo kamar emak lu gak bisa Biarnya pake kamar juri aja ya Pok Udah masuk belum, Pok Pok Laper nih Lama banget bikinnya Tolong lapis Tuhan Tidak Tenang Kuarnya Asin Tapi Tapi gimana? Nur kan punya sirup Nur tuh keren sama beras Ameh makanan di warung POH Setuju gak? Iya 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 Cepetan ame sirupnya Ini mau dijubatin sirup gak? Setiap berita perlu digali lebih mendalam Setiap berita harus disampaikan dengan benar Esensi dari permasalahan wajib diketahui Telusuri peristiwa untuk lebih memahami isu Setiap detik sangat berharga Karenanya kami terus bergerak cepat Menangkap kebenaran dan memaparkannya kepada masyarakat Secara transparan dan berimbang Membuka cakrawala baru Kematangan adalah kunci keberhasilan kami Menghadirkan yang terbaik untuk anda Bersama kami di CNN Indonesia Zona Angker Perjalanan dalam sebuah pencarian Jejak-jejak misterius Mengungkap misteri yang ada di sekitar kita Oh berasa jadi malaikat gitu ya Kalau orang itu mau bener ya udah bener sendiri Realiji Pembuktian untuk sebuah peristiwa Di dunia lain Program unggulan Channel Insert di bulan Mei Mamaku Hits Top 5 Kali ini Top 5 Insert akan menghadirkan deretan selebriti yang meninggal dunia saat di puncak arir Yoga Adventure Mari kita mencari makna hidup ini Dengan bersyukur dan berterima kasih Semua di Channel Insert One Day One Juice bersama Muzamil Hasbalah Di Murotal Di Channel Khasana Berita unik dan menarik dari 5 selebriti pilihan Top 5 di Channel Insert Berita unik dan mulai Pok! Gimana? Nur habis dari rumah Pominah Terus kata Pominah Makanan yang buat Pongkane udah dikasihin sama Bang Ucup Bang, Cup, bukan dong, Cup Kayaknya ada suara yang ngorok, kok Hei, bangun, Cup, lagi tidur, kok Cup, bangun Bang Ada apa, kok? Bangun Bangun Cup, bukan apa? Gak perlu, orang saya disini kok Ini tadi Pomina ngirim makanan ke saya Tapi gak ada sambalnya, jadi saya beli sambal Bangun, Cup, belum makan makanannya Pomina, kan? Belon Tuh kan, Pak, makanannya belum dimakan Iya, iya, iya Cup Apaan sih? Gimana kalau makanan lu buat gue aja? Ya Ah, lu kan tau dirumah gue lagi ada si Juju Lu juga tau dia makannya banyak Kalau dia kagak makan, dia bisa sakit, Cup Udah belum makan, pasti bisa sakit Gak mungkin, Bang Gak mungkin bagaimana orang perut saja dikeroncongan begini Ah, lu kan lain sama si Juju, beda Lu udah biasa kagak makan, jadi lu kagak mungkin sakit Eh Mana makanannya? Tidak dulu Mak, habis ngapain kontrakan saya, Mak? Habis makan Dadang Aduh, ya Allah Aduh 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 Tau jadi panggling gini Bangun ya, Tewa Aduh Neng 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 Capek ya, Deng Aduh Capek ya, Tewa Padahal disek-desek Kejalanan Neng Manggadang Manggadang Neng Bukankan ini mamang elu kan? repot-repot ya bau gimana dong Mor? gimana nih? ada itu nyakipah ada si juju tapi gua gak punya makanan aduh gimana ya poh Nur juga bingung, Nur juga stres poh masa Nur ikut poh aja deh deng itu siapa anak-anak yang di dalam rumah kita siapa? anak yang mana ya mak? noh anaknya buntak kayak si juri apa ya? gua lebaran gua dihabisin lu lu kena biju cari aja lu itu anak siapa sih? dihutu mak anak biju si eti apa kabar? inalah izin bapak izin ya gak usah gak usah cium-ciumpan pipiknya iya cek oce udah tua saya maklum oce gak mau dicium pipiknya tapi banyak cek perempuan lain juga ngalamin seperti itu maksud lu? oce kan gak mau dicium pipiknya takut ketahuan kerutnya kan hmm gak aduh anaknya yang ganteng yang butuh baru dateng hmm kenapa gak mau dateng lebaran kesana? iya juri sih mau nyak mau lebaran masa enggak? ngapain jurenya bang juri ngapain juri ya bang iya iya ngapain juri ya bang ngapain juri udah lama kita ngapain lu gimana sih sang lu kagak masakin buat adik gue iya juri mamang juga belum dikasih makan dari tadi sudah lapar ini yaudah lu masak yang banyakan dikit ya emang nape bang? yaudah lu masak bukan buat juju emang dadeng aja nah bang barang-barang kita mau taruh mana nih bang? lu masakin buat dia juga gak kenapa nape kan? he he lu mau masak kapan? lu masak kapani ngapain abang ngapain abang gue ngelang tutuh orang kemari? kiwukan Sebastian gak pape kan buat nolong orang Pasti deh, mereka juga minta duit, ya kan? Dia nggak minta duit. Dikasih makan, ya cukup. Ini entuh jadi masalah kita. Kita kagak punya makanan, tau. Terus, entuh mereka tuh yang abang bawa kemari. Abang ajak nginep juga, kan? Nggak, dia nggak mau nginep. Beri makan juga lah kabur. Bener ya? Iya. Ada apa mas? Nggak bang, saya mau nanya. Saya sekeluarga tidurnya di mana ya? Ntar aja, ntar aja. Bukan. Situ sih, baik banget sama orang. Sama orang nanti kasihan. Sama bini sendiri kagak pernah kasihan. Nggak banget. Neng, cepetan beli makanan. Kasian tuh, nang dada mau makan. Iya, mak. Man, bang juri nggak bawa duit, Mak. Berani-berani ya, Nuh pulang. Kagak bawa duit. Jiru udah muter-muter, nggak ada penumpang. Nuh, Nuh keluarga siapa, Nuh? Depan sana. Itu bukan penumpang, pengungsi. Nggak, bukan bawa duit. Malah bawa bebenjit. Bikin perkarahan aja sih, Nuh. Nol, Nol, Mak. Ngasih sedekah. Sedekah pakai HP? Nih, lu sendiri masih perlu disedekahin. Kadar lu. Iya, Mak. Abis-abisnya dah lu. Gimana dong, Neng? Ma'an. Emang lu nggak punya duit sama sekali apa? Ya Allah. Ngapain sih oneng ibul, Bang? Kagak ada. Nah, gara-gara emak kagak mau kalah saingan sama poindun. Duit simpenan oneng dipakai beli-belah emas. Emang emak lu yang bangkerok, bukan gue. Eh, kenapa jadi nyalain emak? Nah, iya. Nah, itu kan udah kewajiban kita ambil emak. Nyabang aja. Eh, ngapain buat orang-orang kemari? Ya. Enggak, Mang Dada ngapain kemari? Ya, Ima. Bisa juju. Ngapain kemari? Iya, kalau dia mulai barang. Eh, Mang Dada juga sama mulai barang. Berarti sama Mang Dada. Kenapa datangnya barang? Aminnya gue, amin juju. Eh, Nya. Ada HP sih, Nih. Kedengerannya ribut-ribut. Kalau ribut suami istri sih wajar, ya. Lu, Neng. Lu kan udah jadi seorang istri. Tuh, denger. Ya? Lu mesti nurut sama suami. Iya, iya. Lu juga. Abang, Mak. Kita kan udah tahu si oneng ini gimana. Tahu, Abang. Lu pake ngomong keras, teriak, teriak. Kalau tamu semua denger, kan nyat jadi mahal. Abang, Bang, sih. Enggak, enggak. Ketahuan. Punya mantu. Nya. Nya nggak bawain makanan buat juri? Enggak, jur. Kata si juju. Dia bilang, Kasian, nanti seorang yang nangis lagi sedih. Ya. Emang, kenapa? Nya sih nggak nyomongin diri sendiri nih, ya. Tapi kata si juju. Katanya kasihan sama peneng, nanti makanan masakan pe oneng, kagak ada yang makan. Sebab, masakannya kan lebih enak dari masakan pe oneng. Nanti. Seorang yang nanti. Tentu. Iyek. Tentu. Iyek. Iya. 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 nah gua tuh gak mau, kalo orang-orang sampe tau kalo tuh... lu tuh... Bang Wey! Juju lapar nih! suruh bingung abang masak, dah! iya iya! biar masaknya kagak enak, juju makan dah! iya iya! iya iya, iya dah! iiiiiiiii maaaaaaaaaa! Bukit gue disangis Ada apaan sih? Mau pipis kamar mandinya dimana? He 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 Kenapa emang? Setau gue tuh gak boleh ngelangkain kuburan Pak Mali tau? Kalau om hampat di kuburan Hantu-hantu disini pada Minta yang ini lo ngerti gak? Kamu berada di daerah orang Kalau gak mau celaka Hati-hati Sini kalau hantunya keluar Gue yang ngadepin Kok gue kemenyan ya? Woi 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 Kalau kalian itu temen kayak apa? Temen gak berguna Gue yakin nih pasti gak harus topan Langgar Pak Mali Pak Purbo jangan pura-pura pikun ya Pak Purbo pikir saya gak tau Pak Purbo masuk rumah Hapus rekaman saya kemarin Orang yang melanggar Pak Mali Melangkahi kuburan Akan menerima sesuatu Mereka akan dihantui oleh penunggu Gue lihat Sebuah kisah realita religi Yang terjadi di masyarakat Bagaimana jika para selebriti harus berimprovisasi? Silahkan berimprovisasi Kita mau kemana sayang? Kita jalan-jalan di mana yang kita jalan-jalan? Jalan-jalan? Keling taman? Bunuh aja gue Pastinya akan menghadirkan banyak tawa Tangan saya kasar abis nimba Bila ingin lihat yang seru ini Silahkan saksikan improvisasi selebriti Di channel Tahan Tawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah talkshow monolog yang mengkaji fenomena yang sedang menjadi isu hangat Dan dikupas berdasarkan Al-Quran serta hadis oleh seorang ustad berpenampilan santai Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya Agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari Mengaji dan mengkaji di channel Khasana Obrolan santai penuh inspiratif dihadirkan di sini Aku sayang banget sama papa dan thank you udah jadi contoh buat kita semua Pastinya dikemas dengan bumbu canda yang luar biasa Model majalah, model petok, model peninggi badan Bersama pria berkarakter dan pintar, Deddy Corbuzier Biar mana-mana tetapi hitam putih Hitam Putih, BitChannel Showcase For all the news from the world of golf Turn to Golf Central on Golf Channel Indonesia Available on TransVision Biar rumah banyak orang, tapi jangan keliatan berantakan Kalau bisa usahain, rumah itu biar bersih Siapa yang berantaki, lihat sendiri Saya nyapu di depan Iya, 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 iya Eh, Bani di dalam aja ya Dadang, hari setirah aku harap suet, taning kene Mual teh, moal, tidak lama-lama Aduh, cuma teh, dadang butuh syarat-syarat dari tete Ah, syarat apa? Sepertinya dia mau jadi sepir bajaj Mak, anak kecil jangan dimarahin, Mak, kasihan Iya, iya, Bang Gua tampol juga loh Hehehe Gak awal Mau kemana, Neng? Mau kemana, Neng? Ngomong apa? Tidak apaan sih? Gak Lu gak boleh keluar Sebelum lu ceritain ada apaan? Abang, udah kagak merhatiin oneng lagi Abang, lebih perhatian amin orang-orang pengungsi itu Terus? Ya udah Kalau orang pengungsi itu mau tinggal di sini Biarin, oneng tidur di kalung jembatan Tidak apaan? Tidak apaan? Tidak apaan? Biar kalo oneng tidur sendirian di kalung jembatan Oneng kagak kangen sama abang Abang kok gak jadi? oneng takut tidur sendirian di kolong jembatan nyuk temenin oneng yuk hari gua akuin lu, lu pinter iya cok bener lu pinter hari ini enak juga ya bak? Bang Yuri, ko oneng sekarang pinter ya? Pinter kenapa? Ko oneng sekarang sengaja nih mengertukan nasi goreng Biar masakan yang kagak enak, biar kagak ketahuan Ngerangan mah Jongo Maaf Cik, dia memang begitu bicaranya ceplas-ceplos Eh Jok, lu kalo bicara jangan ngeceplak begitu Biar masakan si oneng ga enak juga bukan salah dia Salah yang ngajarinnya Siapinnya? Enggak baik ngertain orang Ya kan ce? Bukan apa ya? Ya teruslah abang, kok nanya sama saya Iya lo kan yang bayarin, gue mesti nanya dulu ke lo Bukannya abang yang bayar Gue ga punya duit ya, gimana ngajar bayarnya ya Jadi siapa yang mau bayar nih? NOOP!! Hahaha Juri, lu gimana nasi lu? Nah, kau makan nasi goreng, nungguin! Juri, ini darinya, gak tembut bayar nasi goreng. Juri, jangan ngasih, makasih. Ini duit dari Nyak. Pasti palsu. Caranya gimana? Diliat, di Rabak, di Terawang. 3D, Mak. Asli, kan? Amplopan, nih? Amplop! Buat apaan? Buat apaan? Buat apaan? Buat apaan? Ini duit, mau gua kasih si dadang. Buat THR. Tak, zusammen.